Padahal kalau mau kasur yang paling mahal sekalipun, mampu, tapi beliau lebih memilih kesederhanaan. Sehingga sahabat itu berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, lauk etakhadnala gawibak, ay firasyan wati'an layinan. Sahabat itu nggak tegan, lihat Ali Muhammad tidur di bawah ikar yang sampai nekak di badannya. Kami ambilkan, kami beritahu kepadamu, Ya Rasulullah, kasur yang tepat tidur di bawah. Yang lebih lembut, apa jawaban Rasulullah, mari wali dunia, tapi nggak butuh sama dunia ini. Lalu jawabannya, cuma ini cuma usah tidur, usah dunia saya nggak? Jadi pikirannya lagi bukan kesana. Lalu dia malah mengatakan, ma'ana fi dunya ila karakibin. Saya itu di dunia, seperti seorang penunggang. Seorang penunggang itu kalau sudah kena-kari pada harian panas, di bawah pohon untuk menaungi dirinya daripada terik dan matahari. Tapi kan nggak tinggal di situ selama-lamanya. Hanya berteduk sebentar, kemudian pergi dan meninggalkan tempat teduh tadi. Kata Nabi saya di dunia, seperti seorang penunggang tadi, seorang musyadil yang sedang melakukan perjalanan, kemudian berteduk di bawah pohon. Setelah itu pergi dan meninggalkannya. Terima kasih. Terima kasih.